Halo Aries, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar Aries? Semoga kamu sehat ya, semoga bahagia. Semoga Tuhan yang mahu kuasa banyak memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Ini adalah tentang kebaikan dan kebahagiaan yang potensinya para Aries Sun, Moon, and Rising di 3 bulan ke depan. Oke, titiknya mulai 3 bulannya di saat kamu nonton. Jadi ini sebenarnya timeless, tapi pastinya plus minutes ya 3 bulan ke depan itu. Oke, Bismillah. Aku akan buka dulu di Healing Mantra ya untuk para Aries. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat atau cocok. Disarankan ke personal reading ya, kalau mau lebih detail. Greeting Wellness, menyambut kebugaran lahir batin ya, greeting wellness. Keseimbangan adalah kunci untuk suatu kehidupan, di mana kehidupan itu nanti kayak mengundang keajaiban-keajaiban yang datang di hidupmu. Gitu ya, keseimbangan lahir batin, keseimbangan dari spiritual dan praktikal, hal-hal yang praktikaliti maksud aku ya, dari hal-hal yang sehari-hari kita kerjakan, bukan bekerja, belajar, ngopi-ngopi, bercanda, sama spiritualitas kamu ya. Spiritualitas ini pastinya tergantung kepercayaan kamu, agamamu ya, atau hanya kalau aku rasa kalau kalian udah into spirituality meditasi, kayak gitu ya. Apapun itu yang penting nge-balance ya, di-balance ya. Oke, kita lihat kebaikan dan kebahagiaan yang potensinya para Arya sedapatkan di 3 bulan ke depan. Artinya sih di sini, wellness ini, kamu harus bugar juga. Mungkin bagi kalian yang jarang gerak, harus gerak. Bagi kalian yang jarang, misalnya kalau muslim sholat, kalau yang kristen jalan ke gereja, nah, udah mulai. Harus di-balance aja ya, lo, please. Atau sekedar berdoa di rumah, nggak masalah loh ya. Dan salah satu doa yang manjur itu adalah, tegak-tegak kalian bersyukur. Mau minta? Boleh, boleh banget. Tapi dengan bersyukur itu, nggak usah diminta, Tuhan tuh kayak ngasih, 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 ngasih gitu loh ya. Maksud aku, itu kan seperti law of attraction ya. Oke, ada 3 pedang. Oke, Arya, kita buka lagi. Oke, The Magician. Knight of Sword. Ada Death. Oke, oke. Oops, sorry ya. Jadi kesenggol kameranya. Oke, oke. Kita buka 4 lagi dari The Gentle Trills Tarot. Judgment. Ini energinya keluar, yang keluar dari Aries, kuat-kuat loh. Page of Cups. Judgment. Hmm, oke. Knight of Sword. Oke, Princess of Pentacles. Princess of Pentacles. Oke, oke. Ada 4 piala ya, di belakang ya, di back of the deck-nya. Oke, lovelies. Jadi aku lihat gini ya, untuk para Aries, kebaikan dan kebahagiaan yang kamu dapatkan potensinya di 3 bulan ke depan. Artinya, PR kamu ya, untuk nge-balance kamu ya. Aku sih lihat, untuk beberapa kasus, kamu ada heartbreak. Heartbreak, 3 pedang. Dikarenakan kamu harus melepaskan seseorang yang kamu dulu sayanginnya. Dulu kamu jaga. Kayak gitu ya. Dimungkinkan di sini ya, ada cinta yang sepertinya di 4 piala ini ya. Kalau aku lihat sih, ya cinta yang mulai jenuh gitu loh. Cinta yang tidak membawa kamu ke jenjang yang berikutnya. Gitu ya. Oke, oke. Atau dimungkinkan untuk beberapa kasus ya. Karena ini merupakan cinta segitiga. Jadi banyak orang terlalu, banyak orang terlibat gitu loh. Gitu ya. Too crowded ya. Nah, jadi sepertinya sih untuk kalian para Aries, lebih kepesan untuk melepaskan. Melepaskan. Karena dengan melepaskan, aku lihat sih ada judgment. Ada di magician. Jadi, kebaikan dan kebahagiaan yang kamu dapatkan. Lebih banyak di kebaikannya ya. Nah, bahagianya tergantung kamu menilai peristiwa ini seperti apa. Kebaikannya, ya aku lihat di sini. Kamu belajar dari peristiwa melepaskan ini. Kamu belajar dari suatu peristiwa di mana kamu harus mengalami suatu kegagalan lah kalau dicinta. Ya, ada heartbreak soalnya. Tapi, apa yang terjadi? Kamu menjadi kuat. Jadi dewasa. Dan belajar menyeimbangkan heartbreak untuk menyiapkan kebahagiaanmu nanti di depan. Ada judgment. Ada bahagia, ada cinta di depan. Itu yang aku lihat di sini. PRmu adalah release, melepaskan. Kamu sepertinya banyak di link sama Gemini Libra Aquarius ya. Aku lihat di sini. Ada Cancer Pisces Scorpio juga. Gitu. Nah, di sini kan ada release. Ketika kamu melepaskan, kalau memang kalian single dan mencari cinta, ya sepertinya suatu saat itu akan ada cinta lagi datang. Seperti digambarkan Princess of Pentacle. Seseorang yang calm. Seseorang yang sepertinya bisa dipercaya. Gitu. Untuk kalian yang feminim, maskulinnya bisa saja dia lebih muda. Untuk kalian yang maskulin sih, dia lebih dewasa. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Dimana sepertinya drama-drama percintaan yang lama, itu akan menjadikan suatu pembelajaran. Gitu. Seperti digambarkan The Magician ini. Di The Judgment ini, akan tumbuh suatu kesadaran, akan tumbuh suatu pembelajaran di kamunya. Bahwa kamu itu penting. Mungkin selama ini kamu tidak terlalu mementingkan kamu dalam suatu hubungan percintaan. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke. Jadi kebahagiaannya apa sih? Mungkin di sini kebahagiaannya lebih ke suatu proses dimana kamu jadi mandiri. Dimana kamu belajar dari suatu peristiwa. Kayak gitu. Peristiwa move on. Peristiwa healing. Yang aku lihat di sini ya. Dan kamu menjadi dirimu lagi, meraih lagi kontrol hidupmu. Walaupun sekali lagi kalau kebaikan. Kebaikan itu besar banget buat kamu. Besarnya dimana di suatu kedewasan untuk nanti kamu kayak meraih bahagiamu itu. Berarti tinggal berjalan gitu aja ya. Ada bahagiam di depan. Gitu ya lovely. Coba aku buka di Time Wellness ini ya. Island Time Wellness. Yes. Ada suatu yang dilepaskan. Memang ada suatu yang berakhir. Kalau aku lihat ya. Oh. Ada engagement kan. Kalau aku lihat. Jadi kalau soal cinta. Tertama mungkin ini bagian singles ya. Yang banyak nonton. Ke depan akan ada kok cinta lagi untukmu. Ya. Seperti itu. Tuh. Oke ya. Bagi yang kalian yang berpasangan. Aku sih lihat ya. Bahwa ada suatu peristiwa dimungkinkan. Yang. Aku harus tarik dulu ya. Dan ini mungkin kan ada suatu hal. Gimana itu membuat kamu kecewa aja. Kalau aku lihat ya. Coba kita lihat kebaikan. Dan kebahagiaan untukmu. Terutama bagi kalian yang. Sudah berpasangan ya. Sebentar ya lovely. Ini kenapa jadi kebalik-balik ya. Bismillah. Bagi kalian yang berpasangan. Sepertinya sih. Kalau aku lihat ya. Memang kalian. Kalau ada kasus seperti ini. Sulit. Lebih sulit dibanding kalau yang singles ya. Oke. Tapi apa yang terjadi di sini. Ya kamu jadi insecure pastinya ya. Seperti itu. Nah ada pesan. Seperti digambarkan. King of passion. Eh king of one. Ini kan ada kata kuncinya. Passion ya. Artinya di sini. Kamu harus lebih banyak mendengarkan kata hati. Kalau aku lihat ya. Jadi kebahagiaanmu ini. Dan kebaikan yang didapatkan di 3 bulan ke depan. Adalah untuk fokus ke kamu dulu. Fokus ke kamu lovely. Kalau aku lihat seperti itu ya. Untuk para aries. Ini aku pisahin ya. Single sama yang udah pasangan ya. Lovelies. Karena. Pastinya beda. Pastinya cara pikir yang single sama yang berpasangan itu beda banget. Kita kenapa kok disini ada separation ya. Ambil mana yang nyambung aja ya. Tuh ada twin flame. Ada yang berhianat sama kamu. Gitu. Nanti ambil mana yang nyambung aja lovelies. Kalau aku lihat disini ya. Mungkin. Suatu perpisahan. Yang ada ini ya. Tadi aku ambil untuk yang single sama yang udah berpasangan. Sama-sama ada separation. Aku lihat. Tapi dimungkinkan ke depan ya. Ketika kamu seperti digamarkan king of passion ini. Lebih mendengarkan kata hati. Langkah aku serahkan ke kamu. Karena kalau aku lihat ini separation ini. Sepertinya ada satu hubungan yang tidak bisa ditolong lagi. Tapi ke depan. Tadi yang single aja aku lihat. Ada suatu. Suatu kebahagiaan. Kebaikan. Yang akan datang. Dimana kamu ketemu seseorang. Sepertinya. Mungkin potensinya. Untuk yang double ya. Kamu ketemu. Lebih mendekatkan diri. Kamu. Ke. Green flame mu. Atau soulmate mu. Cinta sejati mu. Ya. Mudah-mudahan aku bacain. Ini cocok ya. Kalau gak cocok. Gak apa-apa. Skip aja video ini ya. Karena aku lihat disini. Sepertinya sih. Hampir sama. Tadi ya. Antara. Yang single. Sama yang double. Sepertinya sih. Untuk Aris. Emang kebanyakan soal cinta. Ya. Seperti itu. Makasih banyak ya. Aris. Udah nonton. Kasih live. Kasih jempol. Bye.